Intro Bangkit dan bercahayalah Shalom Jumat yang dikasih Tuhan kembali berjumpa di dalam Daily Devotion hari ini dan Kita akan terus masuk di dalam tema bulan September yaitu Iman yang bertindak Dan firman Tuhan hari ini terambil dari Ruth 1 sepanjang semua perikop ini dan Judul daripada Daily Devotion hari ini adalah Iman dalam kesetiaan Dan kita tahu ceritanya bagaimana cerita tentang Naomi dan Ruth ya cerita yang sangat luar biasa Suatu saat terjadi kelaparan di bangsa Israel di Yerusalem pada saat itu di Bethlehem Dan pada saat itu mereka pergi ke tanah Moab dan saudara perlu ketahui bahwa di Moab Moab ini adalah keturunan sebenarnya dari Lot pada saat itu dan kita tahu bahwa Moab Dan bangsa Ammon salah satunya adalah mereka ke dalam musuh dari bangsa Israel Dan pada saat itu ketika kelaparan sangat hebat terjadi di Israel pada saat itu Naomi bersama dengan Eli Melek pada saat itu mereka pergi untuk ke tanah Moab Untuk mereka bisa hidup melanjutkan hidup pada saat itu dan pada saat itu kedua anak mereka Kita tahu ceritanya menikah yang besar yaitu Mahlon menikah dengan Ruth dan anaknya yang kedua Kilion menikah dengan Orpah Nah yang terjadi pada saat itu adalah setelah 10 tahun mereka menetap pada saat itu di Moab Kelaparan juga terjadi di sana Saudara di dalam hidup ini tentunya kita tidak bisa mengharapkan segala sesuatu terus terjadi sesuai dengan kendak kita Sekalipun kita ada saat ini di dalam keadaan yang enak tentunya hidup ini tidak selalu ada di dalam keadaan yang ideal Sekalipun kita berdoa terus sekalipun kita Kristen sekalipun kita melayani Tuhan Yang namanya proses kehidupan pasti akan tetap terjadi Pada saat kelaparan terjadi pada saat itu luar biasa Dan pada saat itu yang luar biasa lagi kedua anak dari Naomi pada saat itu meninggal Sehingga tertinggallah Naomi ada Ruth dan Orpah Kita tahu ceritanya bagaimana pada saat itu Naomi memutuskan akan pulang ke Bethlehem pada saat itu Karena sudah tidak ada harapan lagi untuk tinggal di Moab Dan kita tahu ceritanya Naomi bilang sama kedua menantunya pulanglah kalian karena aku tidak mempunyai lagi anak Aku sudah tidak punya lagi jawaban, aku tidak punya lagi pertolongan Kamu harus melanjutkan hidupmu pada saat itu Dan pada saat itu Orpah memutuskan untuk pergi Tetapi perhatikan apa yang dikatakan Naomi Sekali-kalipun aku tidak akan meninggalkan engkau Kemanapun engkau berada, aku ada di situ Dan siapapun Allahmu akan menjadi Allahku Dan inilah bukti kesetiaan, aku akan tetap mengikuti engkau Saudara yang luar biasa adalah Perhatikan bahwa problem muncul Seharusnya ketika mereka, ketika Naomi dan Ruth mau pulang ke Bethlehem Perhatikan bahwa Ruth punya latar belakang Moab itu adalah penyembah berhala Mereka tidak tahu masa depan mereka ketika Bahkan Ruth atau Ruth tidak tahu masa depannya ketika apa yang akan terjadi ketika di tanah Bethlehem Masa depannya tidak jelas Dia bisa saja dipikir bahwa ini adalah orang asing Penyembah berhala, menyembah berhala Tapi Ruth tetap berpegang di dalam iman kesetiaannya Baik kepada Naomi dan juga dia bilang bahwa Allahmu akan menjadi Allahku Dan itulah yang dihargai Tuhan Saat ini mungkin saudara sedang menghadapi masalah Saat ini mungkin saudara sedang menghadapi problem Saya mau motivasi saudara hari ini Tetaplah percaya kepada Tuhan Tetaplah setia kepada Tuhan Jangan beranjak di dalam komitmenmu untuk mengikut Tuhan secara sepenuh hati Dan kita tahu bersama bahwa Tuhan menghargai komitmen dan harga yang dibayar oleh Ruth Kalau saudara tahu bahwa Ruth mereka lalu punya anak ya Lalu dia menikah dengan Boaz pada saat itu kerabat daripada masih Naomi Dan Boaz dan Ruth lalu mereka menikah lalu mereka punya anak namanya Obed Obed punya anak namanya Isai Dan Isai punya anak yang namanya Daud Dan nama Ruth dicatat di Matius Sebagai silsilah daripada keturunan dimana lalu melahirkan Yesus Saudara ketika kita tetap berpegang kepada apa yang menjadi komitmen kita di dalam iman Ketaatan kesetiaan kita hari ini Sekalipun apapun masalahmu yang engkau hadapi hari ini Tapi Tuhan akan menghargai kesetiaan dan komitmen kita bersama Sebagai penutup saya mau menutup ada sebuah ayat dari Ibrani 11 ayat yang ke-6 Firman Tuhan bilang begini Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah Sebab barang siapa berpaling kepada Allah Ia harus percaya bahwa Allah ada katanya Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia Garis bawahnya kata sungguh-sungguh Tuhan itu memberi upah kepada orang yang bukan yang mencari Tuhan Yang sungguh-sungguh katanya mencari Tuhan So saya berdoa kiranya di dalam setengah apapun masalah kita hari ini Ketika engkau tetap setia Tuhan akan mengangkat hidupmu Dan Tuhan akan memuliakan hidup kita bersama Mari kita berdoa Kami bersyukur buat firmanmu hari ini Tuhan sudah memberkati kami dengan luar biasa Kami belajar tentang prinsip kesetiaan iman daripada Ruth Bagaimana dia tetap berpegang kepada kesetiaannya Bahkan dia tetap menyembah kepada Tuhan daripada Naomi Yaitu menjadi Tuhan yang disembah Dan hari ini di tengah masalah Di tengah perjuangan hari ini Kesulitan hidup Kami tidak akan bergeser Kami tidak akan pernah lari daripada panggilan Tuhan Dan hamba berdoa roh kudus Tolong kami berikan kekuatan Berikan penghiburan buat kami Kami percaya Sesuai dengan janji Tuhan Bagaimana Tuhan mengangkat daripada kehidupan Ruth Bahkan kelahiran Kristus pun ada di dalam lahir Di dalam kesetiaan yang dilakukan oleh Ruth Hal yang sama Tuhan akan mengangkat hidup kami Dan Tuhan akan menolong hidup kami Sehingga namamu ditinggikan melalui hidup kami semua Terpujilah nama Tuhan Dalam nama Yesus Amin Tuhan berkati kita semua God bless Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.